Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat-sehat terus ya. Nah teman-teman, sebelumnya gue ucapin selamat datang di channel Bukan Perawat Biasa teman-teman. Dan gue banyak terima kasih buat teman-teman yang udah support channel ini dengan cara subscribe serta like dan bantu share teman-teman. Oh iya teman-teman, disini gue mau berbagi, bukan berbagi informasi teman-teman, disini gue mau apa ya, ya intinya sih gue seneng banget ya. Karena tadi pagi gue di, dapet apa, dapet email ya dari Youtube teman-teman bahwa channel gue ini bisa dimonetisasi teman-teman dan telah disetujui teman-teman. Nah teman-teman disini gue mau sedikit cerita ya, jadi sebenernya gue agak patah semangat teman-teman ya. Mungkin teman-teman tau gue bikin vlog di sebelumnya itu, mohon maaf dan terima kasih atas supportnya. Karena disitu gue belum dapet jawaban apa-apa dari Youtube gue digantungin cukup lama menurut gue teman-teman. Yang gue baca-baca dari Youtuber-Youtuber pemula itu monetisasi-nya cepet-cepet banget ya. Dari cuma 4 jam, 5 jam, sehari, 4 hari, ya paling biasanya itu sehari langsung dimonetisasi. Nah disini gue ngerasa gue udah seminggu nungguin gak dimonetisasi, gue cari tau kenapa channel gue gak dimonetisasi. Jadi bukan gak dimonetisasi ya, masih dalam proses ditinjau. Jadi kok lama banget ya ditinjaunya gitu. Udah seminggu dan akhirnya gue baru di, apa namanya, baru di ACC itu, baru disetujui itu setelah sebulan setengah kurang lebih teman-teman. Ya, jadi cukup lama. Nah disitu gue galau banget ya, gue cuma nih halo, berdoa aja deh gue. Terus gue juga jadi jarang posting, postingnya cuma seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali karena males. Nah, tapi Alhamdulillah banget, berkat teman-teman semua, berkat support teman-teman semua, berkat doa teman-teman semua, berkat komentar teman-teman semua, channel gue dapet dimonetisasi. Kenapa monetisasinya lama disetujuinya? Pertama, karena channel gue ini banyak mengandung tindakan medis ya. Yang gue baca memang tindakan-tindakan medis ini gak bisa dimonetisasi. Tapi, di channel gue ini tujuan, apa, monetisasi, tujuan video tindakan medis ini bertujuan tentang edukasi teman-teman ya. Buat, ya intinya buat, ya berbagi pengetahuan lah, berbagi pengalaman, gimana caranya gitu. Ya Alhamdulillah ya. Nah, terus juga kebanyakan orang itu gak dimonetisasi karena banyak spam teman-teman. Banyak spam tuh support sub, ya subscribe dan subscribe, jadi saling subscribe, beli subscribe, terus komentar, cuman komentar begitu doang, segala macem, nanti apa, terbukti spam, kebacanya spam di Youtube. Nah, itu gue sempat nanya di grup Youtube pemula teman-teman ya, di salah satu sosial media. Dan jawabannya, mungkin punya lu kena spam bang? Emang, gue nanya, dimana emang letak spamnya? Ngeliatnya gimana caranya? Dan, di video gue gak ada spam sama sekali. Jujur aja gue, di channel gue ini, gue gak pernah support sub ya. Gue gak pernah subscribe for subscribe. Gue gak pernah, gue gak beli, apa namanya, waktu, jam tayang gitu. Gue gak pernah, karena emang, jujur aja gue murni ya di Youtube ini. Karena emang niatnya buat berbagi. Nah, gitu teman-teman. Dan, apalagi ya? Ya, pokoknya senang banget dah. Walaupun, apa namanya? Eh, iya, terus gue juga banyak nanya nih. Gue banyak nanya ke, apa namanya? Ke Youtuber-Youtuber gitu teman-teman ya. Gue komentar, bang, ini kok gue gak dimonetisasi ya? Gue sampe IG ke salah satu Youtuber nanya tentang, kenapa ya tindak, apa, Youtube gue kok gak dimonetisasi. Kayak lama banget ya, proses dikenjauh ya gak dijawab. Tapi, padahal kata orang-orang, si Youtuber ini ramah segala macem lah, kata gue. Wah, percuma kayaknya kalau nanya sama orang. Kita cuma, intinya gini ya, cuma diri kita sendiri yang bisa nolong diri kita. Yaudah, gue modal berdoa aja. Terus gue cari informasi ya. Karena kalau gue ngetik lewat HP, gue cari informasi di handphone, ternyata itu gak sejelas kalau kita nyari informasi di laptop atau gak di komputer, teman-teman. Jadi, yang namanya, apa ya, konten kreator itu ya, apa ya, yang perlu dibaca lagi, kenapa tindakan medis kan kalau di handphone memecahkan jerawat, tidak boleh, tidak bisa dimonetisasi begini, tidak bisa dimonetisasi. Nah, kira gue baca lewat komputer, ternyata disitu ada latihannya, teman-teman ya. Nih, menurut Anda konten ini dapat dimonetisasi gak? Terus kelihatan klik, ya. Ya, jawaban Anda salah gitu, teman-teman. Pokoknya, ternyata ngeliat lewat komputer itu lebih jelas, teman-teman. Ya, pokoknya semangat terus buat teman-teman ya. Jadi, awalnya gue juga baca, itu mungkin kalau yang dimonetisasinya cepat itu, karena dia melakukan, apa ya, si Youtubenya ini dipantau lewat sistem ya. Jadi, yang memantau itu komputer kayaknya sih ya, yang gue telah sih kayak gitu ya. Makanya 5 jam langsung ACC channelnya. Ya, kan sehari langsung ACC. Sedangkan gue, gue ini kurang lebih 1 bulan setengah, teman-teman. Baru di ACC di mana-mana orang tuh, eh, di mana-mana tuh orang sehari tuh udah dimonetisasi. Dan gue baca memang ternyata Youtube ini cukup fair ya, teman-teman ya. Cukup adil ya. Jadi, mungkin channel gue ini ditinjaunya lewat SDM, lewat orang gitu, teman-teman. Dilihat satu-satu. Jadi, memang di channel gue ini, teman-teman, nggak bisa semuanya dipasang iklan ya. Jadi, banyak yang dolarnya gambar hijau, berarti bisa dolar kuning, nggak bisa terbatas. Dolarnya S di garis coret itu nggak bisa. Biasanya nggak bisa itu tindakan-tindakan medis yang bener-bener berdarah ya. Gue ngelakuin penusukan infus, tapi itu nggak masalah, gue nggak hapus videonya. Karena itu, komentar-komentarnya juga, Alhamdulillah, ngebantu orang lain gitu ya, buat, ya, mahasiswa keperawatan lah, yang belajar ngintus lah, segala macem gitu, teman-teman. Ya, pokoknya gue disini ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman. Doain terus, semoga channel ini makin sukses, berkah terus buat teman-teman semua. Amin. Mungkin itu aja dari gue, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax